salam sehat teman-teman ini kita mau masang kamera mundur buat portuner 2015 ini setelah saya solder disitu ada pinnya 4 biji dan yang ini yang merah buat api mundur reverse dan yang kuning ini nanti buat power kamera power standby kita jelasin lagi nanti ya nah ini head unitnya portuner 2015 saya cuma nambah kabel ini teman-teman dari kabel kamera tadi kan saya tambah kabel satu tunggal buat power reverse dan power kamera jadi dipisahin reverse dan kamera dipisahin dan ini setelah saya pasang dari depan nah ini yang hijau ini buat reverse dan yang dari depan tadi untuk power kamera nah ini ada power kamera dari depannya dari head unit depan jadi dia harus standby apinya untuk kamera mundurnya bukan ikut reverse-reversenya untuk mode masuk kamera dan ini saya tidak pakai yang light karena apinya standby jadi pakai yang infrared saja oke teman-teman disini untuk penyambungan kabelnya nah yang ini dari belakang ya dari belakang yang hijau jadi untuk yang mode masuk AV kameranya masuk video kameranya ini di fin nomor kedua dari atas sebelah kanan satu biji aja saya pakai Hai teman-teman ada soket seperti ini boleh lebih bagus tapi kalau tidak ya langsung sambung diputus kabelnya dan yang hijau ini nah itu saya ngambil dari api mundur lampu mundur yang hijau ini hijau ini lampu mundur ke soket yang abu-abu nah ini paling kiri kita solder kan ke paling kiri pakai sekun boleh disolder apa adanya aja lah teman-teman jadi ini untuk masuk mode kamera dan yang untuk power kamera dia harus standby teman-teman jadi kemari ya nih standby ke untuk power kamera jadi saya bisa pakai ACC yang ini saya solder ini kebetulan ini kebetulan dia ngeluarkan api setika ACC tip hidup dia ngeluarkan arus 12 pol arusnya yang ACC ini bisa juga yang abu-abu ini untuk ACC tapi saya tidak pakai saya pakai yang kalau hidup ACC baru dia tuh nggak perlu api 5 pol yang penting dia apinya standby aja untuk kamera itu mungkin ya teman-teman di salah satu ini ada api 5 pol cuman saya periksain tadi nggak ada mungkin tape-nya yang udah putus mungkin dari sensor putus jadi saya pakai yang ini aja seharusnya disitu ada api 5 pol saya tidak pakai untuk power kameranya yang merah ini saya sambungin itu ke belakang untuk power kameranya yang ini untuk reverse yang warna hijau ini dari belakang ke soket abu-abu tadi oke teman-teman ingat ya yang ini buat power kamera power standby hidup tape langsung boleh ACC boleh tadi itu disolder nah ini setelah saya pasang kita coba kita coba kita on langsung on ini ceritanya yang punya nggak mau ganti head unit jadinya maunya yang originalnya dipasang kamera gitu padahal tape-nya sudah agak burap agak buram-buram gitu ya tengahnya itu tapi ya sudah itu permintaan customer kita turutin jadi nggak mau ganti head unit kameranya aja ditambah yang penting bisa nampak mundur ini setelah kita rapikan seperti ini intinya tadi itu ya tadi arus kameranya harus standby 12 pol nggak apa-apa lalu reverse nya sendiri arus kamera sendiri teman-teman selamat mencoba selamat men ama selamat menikmati